Intro Halo para penonton Selamat datang kembali di channel 11 room Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ip Man Fall Yang menceritakan tentang Ip Man yang mencarikan sekolah untuk anaknya di Amerika Di sana Ip Man kerap mendapatkan pelakuan diskriminasi gara-gara ulah muridnya yaitu Bruce Lee Dan film ini juga menceritakan bagaimana akhir hidup sang lagenda Wing Chun itu Dan kira-kira bagaimana aksi dan kisahnya Tonton video ini hingga selesai untuk tahu cerita dari film Ip Man yang keempat Namun sebelum lanjut kita putar intronya dulu Film yang dimulai dari Ip Man yang difurnus penyakit kanker kepala dan leher Dokter menyarankan untuk berhenti merokok dan komoterapi Tapi Ip Man tak menjawabnya Akhirnya film pun dimulai Di suatu pagi pria berkulit hitam mendatangi suasana Wing Chun Dia pun tersenyum pasca melihat foto maha guru Ip Man Karena anak-anak Wing Chun pun tidak ada yang bisa berbahasa Inggris Akhirnya pria ini pun diusir Merasa tak terima pria ini pun melawat dan perkelahian pun terjadi Saat pria ini hendak menendang tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tendangan pria tersebut Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee Dia bernama Billy Bruce Lee ini muridnya Ip Man yang sekarang menetap di Amerika Dan Bruce Lee memberikan Ip Man sebuah undangan untuk turnamen karate di Amerika bulan depan Dan juga sebuah buku karangan kungfu ciptaan Bruce Lee Dan Ip Man menolaknya karena tidak ada banyak waktu Ip Man pun lalu pergi Dan Billy pun menitipkan itu kepada muridnya Dan berlalu pergi juga Adegan beralih di gedung sekolah Jean, yaitu anaknya Ip Man Memukli temannya Gara-gara sebuah komik Ip Man pun dipanggil ke sekolah Kepala sekolah pun terpaksa mengeluarkan Jean Dan kepala sekolah menyarankan Jean disekolahkan di luar negeri Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu Namun nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jean di Amerika Di suatu malam Ip Man mengundang Bob ke rumah Ip Man menyuruh Bob untuk menjaga Jean selama ia pergi ke Amerika nanti Jean keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu Jean ternyata dia tidak mau ke Amerika Dan dia pun tak mau ke sekolah Dia hanya ingin belajar kungfu saja Kalau ayahnya boleh, kenapa ia tidak? Kenapa ia selalu diselahkan? Sejak ibunya meninggal Dan lalu Bob meleraikan mereka Dan menelangkan hati Ip Man Keesokan harinya Ip Man pun terbang ke Amerika Setibanya di Amerika dia pun dijemput oleh Gun Dan Ip Man pun harus berkunjung ke asosiasi kebijakan Cina Yaitu AKC Guna mengurus sekolahnya Jean AKC memang mengurus perizinan orang Cina ke Amerika Sesampainya di AKC, Ip Man disambut oleh guru kungfu Sebelum mengutarakan niatnya itu Ketua AKC terlebih dahulu meminta tolong kepada Ip Man Untuk menunggur muridnya yaitu Bruce Lee Karena dia telah mengajari kungfu kepada orang asing Dan Bruce Lee pun menulis jurus-jurus kungfu ke dalam bahasa Inggris Dan juga Bruce Lee pun menghajari turnamen bela diri lain yaitu karate Dan ternyata guru Wan itu khawatir di suatu saat nanti akan menyerang orang Cina dengan menggunakan kungfu Mendengar hal itu Ip Man pun menolak dengan halus Dikarenakan guru Wan telah lebay Dan akhirnya guru Wan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil Mereka mencoba dorong-dorongan meja teh yang terbuat dari kaca Dan akhirnya kaca itu pun pecah Setelah itu Ip Man permisi pergi Dan Ip Man pun jadi tidak dapat surat urjukan itu Saat dia berada di tempat penginapan Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong Dan yang mengangkat telpon itu adalah Bob Karena pada saat itu Jin masih ngambek Sementara itu guru Wan juga mempunyai anak yang masih remaja Gadis cantik ini bernama Yona Ia sangat suka share leading Tapi sangat bosan dengan kungfu Kesokan paginya Gun menemani Ip Man untuk menemui kenalannya Agar bisa menerus sekolahnya itu Tapi ia menolaknya Ia mau bekerja bersama guru Wan yang reputasinya jelas Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan Di malam harinya Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya itu Dan di acara inilah Bruce Lee memperagakan gerakan satu inci legendanya Seusai acara Bruce Lee Ia bersedia membantu membuat sekolah rujukan Jin Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya Yang namanya adalah Headman Yaitu staff marinir di Amerika Ketika sedang asik mengobrol Tiba-tiba orang-orang karate tadi datang dan menantang Bruce Lee Bruce Lee pun menerima tantangan itu di luar Dan dengan mudahnya Bruce Lee mengalahkan ketiga karate itu Gurunya hanya melihatnya dari dalam Kemudian dari kejauhan Senior karate juga menantangnya Bruce Lee pun mendatangi Dan perkelahian seru pun terjadi Karate ini pun mengalah Dan mengakui kehebatan Bruce Lee Terima kasih telah menonton Keesokan harinya Ip Man mengunjungi sekolah yang dimaksud Sambil membawa surat Dan sambil menunggu kepala sekolah sebentar Ternyata Yona yaitu anak guruan Juga bersekolah disini Dia berlatih chair leading Dan terpilih tampil di acara nanti Tetapi temannya yang pribumi iri Dan memprotes gurunya Dan menganggap Yona tidaklah layak Tetapi gurunya persisih keras Dan mengatakan Yona sangat layak Dan gadis pribumi ini bernama Becky Kemudian adegan beralih ke Ip Man lagi Kepala sekolah menerima surat itu Tetapi yang ia beduhkan adalah surat dari AKC Ataupun Ip Man mampu menyumbang 10 ribu dolar untuk sekolah Maka surat-suratan ini tak dibutuhkan lagi Dan tentu saja Ip Man tidak mampu Akhirnya ia pulang dengan lesu Saat Ip Man berada di luar Ia terkejut ketika ada keramaian disana Ternyata itu adalah Yona Yang dipelonco oleh Becky Beserta teman-teman pacarnya Kedua tangan Yona dipegang Dan Becky memotong rambut Yona Agar dia tidak bisa terpilih menjadi chair leader Ia mampu mendorong Becky Hingga pipinya terluka Namun saat tiba-tiba tangan Yona Ingin dijepit dengan pintu Tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya Ip Man pun menghajar mereka Dengan porsi anak sekolahan tentunya Mulai dari jewer, gita, pencet hidung Hingga pukul pantat Anak-anak bule ini pun lari Tunggang-lunggang Guru Ip Man pun pulang Mengantar Yona dengan naik bus Dan mereka pun mengobrol Ip Man pun menceritakan tentang masalahnya Yona pun bersedia membantu Ip Man Agar bisa mendapatkan surat rujukan itu Di lain tempat, Becky menangis dan mengadu kepada ibunya Lalu ibunya menelpon suaminya Agar menuntaskan kasus ini Ayah Becky mempunyai jabatan semacam petugas imigrasi Sesampai di rumah, Yona membuju ayahnya Agar memberi Ip Man surat itu Guru Wan kaget melihat memernia wajah Yona Bukannya simpati, Guru Wan malah menamparnya Dia menyesalkan aksinya itu Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya Guru Wan lalu bilang Kau tak tahu apa-apa Karena kau tak tinggal di sini Mendengar itu, Ip Man berlalu pergi Tetapi Guru Wan menentang Ip Man untuk bertarung Guru Wan tidak mau Ip Man memanfaatkan Yona Demi surat itu Mereka berdua pun bertarung di depan Yona Keduanya sama-sama jago Pernorongan terpaksa berakhir karena ada gempa bumi Dan mengatakan ia mengantar Yona untuk pulangnya Bukan untuk surat urjukan itu Juga engan salakkan Ip Man Juga tanda-gicide Juga untuk mengatakan Ip Man Malah untuk mengatakan Ip Man Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Gunn memberitahukan Ia bahkan Terima kasih telah menonton Ip Man Ip Man datang Terima kasih telah menonton Dan Ip Man Senang dan Ip Man Setelah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton